Oke ketemu lagi kita di Gunung Kidul Bisa Apa seri yang ke-51 Dan hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang Indonesia banget Karena malam hari ini kita akan ngomong tentang batik Dan di Gunung Kidul ada satu sosok orang Satu figur yang hari ini kita mau kulik lebih dalam Karena kesintaannya soal batik Beliau ini adalah founder-nya Atau boleh dikatakan inisiatornya dari Kampung Batik Manding Nah siapa dia? Ada Mas Guntur Susilo Selamat malam Mas Selamat malam Kabar sehat? Selamat malam Kita sekarang tuh ada di base campnya Kampung Batik Manding Si Berkreasi ya Jadi tempatnya ada di desanya Kepe Depan apa yuk Seberang sama Indomaret lah Jadi nanti teman-teman kalau masuk Gunung Kidul gitu ada Indomaret points Terus sebelah kanan itu ada patung canting gitu Masuk aja nanti teman-teman akan disubwi sama rumah-rumah yang udah banyak lukisan batik Nah berarti teman-teman udah sampai di Kampung Batik Manding Si Berkreasi gitu Nah ini kita akan mulai karena memang budaya batik ini satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari Indonesia gitu Apalagi di Jogja gitu Dan sekarang kerennya di Gunung Kidul itu yang mungkin kalau teman-teman yang belum banyak menyadari Taunya batik Gunung Kidul itu cuma ada batik walang Padahal ada banyak banget batik di dalamnya di Gunung Kidul yang khas Belum banyak orang yang berpikir bahwa Gunung Kidul itu ternyata bisa membuat batik gitu Yang jadi pertanyaan Mas Dari dulu dari jenengan muda Apakah jenengan itu juga sudah memiliki ketertarikan kecintaan sama batik Sampai ini mungkin dulu nggak nganu? Obsesi ya? Ini kentean nganu? Kentean media Ini gimana Mas ceritanya dulu jenengan bisa cinta sama batik? Sebenarnya awal ketertarikannya kurang lebih ke 10-11 tahun yang lalu Kalau awalnya hanya ingin memberi kegiatan ibu ibu Di sini? Iya Pertama di Dusun Bansari di Kabak juga Kegiatan ibu ibu malah nggak kepikiran kalau hasilnya itu bisa dijual bisa jadi usaha sampingan itu nggak sama sekali Keinginannya hanya itu memberi biar ada kegiatan Seiring berjalan waktu ternyata hasil mereka itu dilirik Dibeli, dibeli Dan tentu membantu perekonomian ya? Iya, sangat membantu Dan berawal dari situ akhirnya saya kepikiran Kenapa nggak saya kembangkan ke desa-desa yang lain Dari situ Setiap desa Sampai 10 tahun ini Sudah kurang lebih 14-15 desa 15 desa? Iya Iya, jadi setiap desa yang saya bikin kelompok ibu itu kurang lebih 20-25 orang Saya gari sejarahnya desa tersebut Kalau ada sejarahnya Terus saya buat Kemudian keluar Kreativitas Mas Guntur untuk mencipta Oh ini loh Karena background sejarah dan apa yang mereka punya termasuk yang di Wono Pawiro Wono Pawiro Wono Pawiro Iya kan? Itu Hebat sekali kan? Segini Mas, gini nih Saya sudah ngomongin sejarah Ngomongin bagaimana orang menginggis orang lain Bagaimana tidak hanya untuk dirinya Ini pantas untuk kita Hacungin jempol ya? Apresiasi Apresiasi kemudian ini Mas Guntur ini Mas Gambar batik Tidak hanya untuk dirinya Tapi kemudian Ayo orang-orang lain bisa Bisa apa Jadi kita ini Kesibukan kita ini Menghulik orang-orang tidak normal Jadi Bisa apa ini Kadang-kadang ketemu orang-orang tidak normal Frekuensinya tidak normal Kemudian Kecintanya tidak normal Cara kerja dia juga tidak normal Kita kadang-kadang kan gemetar misalnya Lihat orang yang Mungkin untuk pribadi kita tidak cukup Tapi kemudian Masih juga kita membantu orang Nah bayangan dulunya itu Selain membantu orang Menggambar sesuatu Mengambil hikmah dari gambar-gambar yang ada Kecintaan yang ada Jadi kan dulunya tuh Lahir bagaimana sih ceritanya Kemudian menjadi orang-orang yang Berkecintaan Kalungan canting atau gimana gitu Kalungan canting lah ini Pasti ada keluarga yang support luar biasa misalnya Ada istri misalnya yang ikhlas Kalau misalnya tidak punya profesi Hanya hobi misalnya gitu Itu kan kadang-kadang apa ya Kelegaan-kelegaan yang biasa Gitu ya Mbak Memang Orang pertama yang sangat support dengan kegiatan saya istri saya Pak Kita belajar banyak Dia sangat Sangat menginspirasi Agak keras sedikit mas Dalamnya kurang lebih 45 km Dengan biaya sendiri Itu Kebanyakan kan Gak seperti itulah Kalau Berkeluarga Tapi istri saya gak pernah mengeluh Mengeluh ya Dia happy dan Support banget ya Kurang mas Kurang gak Rasa kekurangan rasa ini gak Enggak Dengan karya ini pasti menghidupi ya Iya Karya ini pasti hidup gitu ya Rasa ini pasti hidup gitu ya Ketika mas Gunter ngomong soal 11 tahun yang lalu Yang memulai itu Itu dimulai dibansari Itu Pada mulanya kan mungkin Wah ibu-ibu ini Daripada gak ngapa-ngapain Iya kan Udah gimana kalau kita karyakan Ayo diajarin batik dan segala-galanya Eh ternyata malah itu bisa Menjana ekonomi baru Yang itu masuk dalam jalur ekonomi kreatif ya Dan di samping itu mas Gunter itu di Gunung Kidul itu Semua orang hampir semua orang tahu mas Gunter Karena Beliau seorang terupa Juga seorang Apa nanya Eh ahli dekor ya Itu dan Ketika pertama kali aku ke rumah Mas Gunter Aku Wow lantainya Juga dibatik gitu Ya Ya itu Karena kurang kerjaan Oh Enggak Tetapi itu sebuah-sebuah Nahli kreatifitas yang sangat tinggi Ya Tentu saja Dengan lahir-lahirnya Motif-motif itu ya Dari setiap desa Terutama waktu aku lihat Motifnya yang Apa Monopapiro Monopapiro itu Wah ini Keren banget nih Ya Dan buat temen-temen nih Yang perlu diketahui Bahwa di KP ini Khususnya di Batik Manding ini Itu Batik Manding ini Itu appreciate-nya itu Bukan lagi kelasnya Daerah Atau Provinsi Tapi Nasional Karena dari Kementerian langsung Projek siber kreasi Jadi memang Kampung ini Boleh dikatakan Menjadi satu Prototype gitu ya Dari Kementerian Itu untuk menjadi Pusat Apa ya Kegiatan Yang berhubungan Dengan Anak muda Karena siber kreasi Juga Banyak ngomongin Tentang anti hoax Dan lain sebagainya Jadi kegiatan-kegiatan Diarahkan kepada Kegiatan-kegiatan Kegiatan Nah disini sendiri Selain kegiatan Membatik Juga ada Teman-teman juga yang Memang Latihan keroncong Dan lain sebagainya Jadi memang pusat-pusat Kegiatan anak muda Yang disupport Beneran sama Mas Guntur Dan istrinya ini Untuk Difasilitasi gitu Nah Mas Guntur Mungkin sebelum Kita mengakhiri Sesi pertama ini Kita pengen dong Mas Tau Perjalanannya Mas Guntur ini Membangun Apa ya namanya Membangun Membangun Kerah seni Kerah seni Kerah seni Dan seterusnya Di dunia Batik ini Jatuh bangunnya Seperti apa Kemudian menemui Rintangannya Itu apa Mas boleh diceritain Mungkin bisa jadi motivasi Dan menginspirasi Ternama Para golongan Yang lebih muda ya Untuk bisa Seperti Mas Guntur Monggo Sebenarnya Ketika kita mau Berbuat sesuatu Mengerjakan sesuatu Jangan pernah Memikirkan hasilnya Dulu Yang penting kita Berbuat dulu Itu dia Karena kalau kita Sudah memikirkan hasil Pasti Pencapaiannya Pasti Hanya akan Ke Istilahnya Nominal Nominal Bukan hanya sekedar Membuat Lakaran Lakaran Ya Tapi Di dalamnya kita Belajar proses Kesabaran Kesabaran Sekali lagi Kesabaran Itu dia Yang Tidak dimiliki Orang lain Ya Akhirnya Di samping Hasil yang Bagus Otomatis Pasti Yang lain Akan mengikuti Jadi Sebenarnya Sebenarnya Di Di balik motif-motif Badek itu Nenek Yang kita dilukan Ingin menyampaikan Pesan-pesan moral Iya Betul sekali Jadi Dari Kalau orang sekarang Kan melihat Badek cuma Dari Gambarnya Dari Warnanya Tapi sebenarnya Banyak Hal yang Perlu Dilalui Ya Betul Dan Makanya Kadang-kadang Ya Karena pengetahuan kita tentang Batik itu sendiri sangat Cetek ya Kurang begitu mendalam Kadang-kadang Kita Salah Menggunakan Batik Pada waktu-waktu tertentu Karena Batik itu Terutama Batik-batik yang Berhubungan dengan Kejawen itu Ada Akemnya Kan Begitu Nah Saya juga terkejut Karena memang Pengetahuan sosial batik Nol gede Jadi gimana Mas Kendur Kadang-kadang kita Oh Motif yang ini Tidak boleh dipakai Untuk ini Kan ada filosofinya ya Mas Kendur Ibu Pembati Betul Ibu saya Menurun Betul Tapi Kita akan nafas Setelah ini Jadi teman-teman sekalian Ada ibu Ada istri yang di luar sana Kemudian Menyokong luar biasa Ada keinginan besar Untuk membesarkan orang lain Dan ada yang pasti Ada kesabaran Untuk menuntun tangannya Menuntun jiwanya Untuk menjadi hal-hal yang luar biasa Setelah ini Segmen kedua Masih bareng Mas Pruntur Pemerik Dan Menurut lebih sabar Daniel Setelah ini Bye bye Oke kita kembali lagi di segmen yang kedua Kalau kita ngomongin tingkat Apa ya Indikator kesuksesan orang Pasti beda-beda Tingkat kepuasannya Ada yang Mengukur kesuksesan itu Dari materi Ada juga yang mengukur kesuksesan itu Dari ketenangan hatinya Dari kepuasan hatinya Dari kebahagiaan yang dia dapat Nah Kalau kita ngomongin tadi Soal Mas Guntur Kita tahu Mas Guntur itu Ngajarin ibu-ibu Di 14 desa Di Gunung Kidul Itu bukan dengan dana Dari mana-mana Tapi dengan dana pribadi Dan perjuangannya Dengan istrinya Pasti ada hal menarik Disini yang Untuk kita kulit Karena hari-hari ini Itu yang dikerjakan Soal Mas Guntur Betul Saya ngontek Mas Guntur Untuk Gunung Kidul Bisa Apa ini pun Mas Guntur Tadi pagi Itu Ada pelatihan Di Mbalong Di Mbalong Pelatihan ibu-ibu Mbalong Padahal jarak Sini Mbalong itu Ada berapa kilo 38 kilometer 38 Yang asli Mbalong soalnya Saya tahu banget Nah Kita pengen ngerti Kisahnya Mas Guntur Tentang bagaimana Asik dan pedihnya Ketika Berjuang Untuk Apa ya Mengedukasi Dan juga Menyalurkan Hobi Kecintaannya Ini ke teman-teman Yang ada di Gunung Kidul Peripun Mas Guntur Sebentar Saya luruskan Tadi ya Sebenarnya Bukan Dengan dana pribadi Maksudnya Ketika Di desa A Itu Biasanya desa Memfasilitasi Untuk alat dan bahan Jadi saya Mengajari Ya Setelah Pendampingannya Itu Biasanya Pribadi Oke Ya Ong Memang Keinginan saya sendiri Karena Ketika desa Membuat program Sebuah Pemberdayaan masyarakat Kalau Hanya saya latih Tok Udah Saya tinggalkan Sama juga Buah Ya Tetapi kan Tetap Begini Taruhlah Alat Cantik dan sekolah Itu Sedihkan oleh desa Tetapi kan Mas Guntur ke sana Itu juga gak dibayar Ya Kalau untuk Program Pelatihan Kadang ada Ada anggaran Untuk Para sumber Iya Dan Selama Ke beberapa Desa itu Pasti ada Kesan dan pesan Ya Ya gitu ya Bahwa Kadang-kadang Di desa itu Sambutannya gimana Dan segala macam Mungkin Mas Guntur bisa Menceritakan sedikit Tentang pengalaman itu Yang mungkin Nanti bisa Menginspirasi Terima kasih teman-teman Bahwa sesuatu Kesuksesan Tadi yang dibilang Daniel Itu Tidak selalu berubah materi Tapi kepuasan Semoga Itu Itu Sangat Apa ya Sangat Mengasihkan Buat saya Ketika hidup saya Bisa bermanfaat dengan orang lain Jadi itu Jadi itu sebuah Sebuah apa ya Sebuah pencapaian yang Ya Ya Sangat 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 Buat saya Memuaskan Ya Dan itu sesuai dengan Falsafah Jawa Kembali kita ke Falsafah Jawa Bahwa Saapi-api yang menung Soki Seng Migunani Tumrak Lian Dan itu yang dilakukan Mas Guntur Nah kesan-kesannya Ketika Mengajar di Pedesaan gimana Mas Guntur Ya Akhirnya kita jadi saudara Saudara Dan ketika lama Enggak bertemu Enggak Terkunjung kesana Ketika saya pindah ke desa yang lain Ada rasa rindu Rindu Kangen Jadi suatu saat Ada Kelompok ibu-ibu yang dari Desa Tepus waktu itu Telepon Mas mau main ke rumah Saya kira cuma satu dua orang Ternyata Semua Adil Sabis gitu Sabis Wah ini dia Tapi Kebahagiaan sendiri ya Iya Ada yang bak ketela Nongko mungkin ya Wah itu Sesuatu yang luar biasa Itu Suatu bentuk apresiasi Yang sekarang Secara psikologis Itu Memberi kita Sebuah kepuasan tersendiri ya Mas Guntur Ya Itu Melebih apapun Melebih apapun Melebih materi bahkan kan Itu Ya Orang-orang hebat tuh lahir bukan karena Sekedar kehebatannya Beliau Tapi kemudian Alam Tempaan Kemudian kesedihan Disatukan menjadi sebuah semangat yang luar biasa Saya kepingin tetep Mengambil satu ulikan ini Orang kayak gini mesti Pernah Apa ya Kepalanya jadi kaki ini Pernah hancur-hancuran nih orang kayak gini Luus pahit banget Kemudian dia merasakan bahwa harta tidak penting Kemudian Memang duit itu penting Tapi tidak selamanya itu bisa meresekan masalah-salah Saya yakin orang ini jangka-jangka dulu pernah Eh Pernah terluka agak dalamnya Adakah luka-luka yang tersembuhkan gara-gara kita ketemu orang Sebenarnya prinsip hidup saya Hidup itu kan Proses mencari Tuhan Iya Jadi selama proses kita mencari Tuhan itu kan Kita punya kewajiban Ketika kita punya keluarga Untuk menghidupi keluarga Kalau sambian inget nenek moyang kita Dulu simbah-simbah saya selalu Lalu ketika ketemu orang nanyanya Sambene nompok mas Sambene nompok ya Tapi hari ini pertanyaannya berbeda Tidak pernah Iya Kerjaannya apa mas Iya Karena sudah menjadi pokok Pokok Nah Itu sebenarnya sambene Sambene ya Itu sudah jarang sekali Kita Dengar bahkan kita temui Ketika kita berpapasan dengan orang pada waktu itu Mungkin wedangan bareng ya saya mesti Karena pada saat itu Transport satu tidak sebagus sekarang Biasanya ketemunya di tempat wedangan Pasti orang nanya gitu Sambene nompok Sekarang tidak pernah Itu kenapa mas Ya karena Ketolok upernya hari ini kan Materi Materi Semua sebaris materi Betul Jadi Saya sendiri mengalami Pendidikannya Sekolah yang pinter Kerja yang bagus Cari duit yang banyak Hidup bahagia Tapi menurut saya itu salah Ketika kita Bisa sukses Kaya Tapi untuk diri sendiri Sedih Buat apa? Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Makanya saya sering bilang sama Daniel Kalau Ukuran sukses itu materi Saya menjadi orang yang paling tidak sukses di dunia ini Itu selalu saya bilang Agak Agak bernapas ya kita ini Tarik nafas dalam dalam Tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi di segmen ini mas Daniel Jadi Jadi kita Omerik Mas Guntur Itu pasti Pernah mengalami Apa ya Bahwa pilihan yang kita lakukan ini Kadang-kadang penuh dengan keterpaksaan Yang kemudian menjadi Habit Menjadi kebiasaan Yang kemudian kita nikmati ini Tidak serta-merta Kemudian kita memilih jalur untuk engagement Jalur untuk Apa ya Menggerakkan sosial itu Dulunya adalah Pilihan yang kita pilih Benar-benar kita pilih Jangan-jangan ini kita lagi ditendang Kemudian jauh dengan kesuksesan Kemudian ditarik masuk lebih dalam Kepada Kesusahan yang kemudian Menjadikan inilah Hidup kita sebenarnya gitu Kita pernah mengalami kejayaan Kemudian Turun Jaya kembali Turun kembali Itu siklus kehidupan gitu Belum 2 tahun ini Kita pernah bangkrut Kita naik lagi Dan segala macamnya gitu Tapi kemudian Mas Guntur Menemukan jalannya bahwa Bersunyi dengan Pilihan batiknya Berkecakapan dengan Menggambarnya itu Menjadi pilihan untuk Pernah ditendang jauh Dari peradaban ke duniawian ini gitu Nah pertanyaannya tadi Konflik yang paling mengerikan Sebelumnya Ketika Jendengan itu Mengambil pilihan batik Mengambil istri Kemudian Bu ini saatnya kita Untuk kemudian bersosial Kemudian anak-anak kita Kita didik menjadi Anak-anak yang tidak Tidak silau dengan harta Tidak egois Tidak egois Itu kan Pemberitaan Penceritaan yang panjang Kadang-kadang perempuan juga Butuh Ada emas di tangannya Ada kasih sayang yang Tidak sederhana Kadang ingin shopping Iya Digandeng dengan mal Dan seterusnya gitu Itu kan panjang Perdebatan ini akan lebih panjang Daripada perdebatan Dengan ke kampung Ke desa Kemudian dapat apresiasi Di rumah ini kadang-kadang Apresinya kosong gitu Karena tau-tau Dapurnya kurang debul Istri kurang bersyukur Dan kemudian Jangan-jangan ini kebalik Jangan-jangan tidak bersyukur Istri yang sangat bersyukur Ada berapa lama Untuk Bu ini jalan hidup kita Dan seterusnya Memberi pengertian itu Cukup panjang Cukup panjang Ya 5 sampai 10 tahun Ini dia Mungkin itu perjalanan Titik balik saya Iya Iya Dulu saya Orang yang sangat Apa ya Sangat Ya itu tadi Terjebak di Material Pendidikan Penghebat Pendidikan yang bagus Kerja yang bagus Hasilnya yang gede Itu bahagia Bahagia Saya pernah terjebak disitu Iya Ternyata itu Salah menurut saya Ya Orang makan itu Lauknya kan Lapar Iya Betul sekali Rasanya itu Ngantuk Betul Tapi sekarang Apa ya Orang ngantuk itu Beda ini ya Persepsi Dari Setiap generasi Generasi yang lain Persepsinya akan Berubah Rasanya kan sama Sama Iya Kita makan lauknya Apa aja Sama Betul Itu kan terjadi Ketika Sosial media ada Ngambil kerja Lagi Makan siang Di hotel ini Ada kan Ya Sama-sama Aku juga Makan nasi kucing Habis dua Kenyang juga Kenyangnya sama Mungkin cuma aku habis 5 ribu Mereka habis 500 ribu misalnya Ya kebutuhan makan itu Bukan untuk Untuk karena lapar Tapi lifestyle Lifestyle Jadi ya Sering menjebak orang Itu sampai Apa ya Dengan terkara sekali Misalnya Pernyataan seseorang Atau istri Atau keluarga Kemudian Mas Buntur kok gitu-gitu aja Misalnya Kemudian Memilih jalur sekarang Yang menjadikan Nama itu tidak Sekedar nama Manding itu Manding yang sesungguh Menancapkan kakinya Sekarang bahwa Ya batik ini Ya kehidupan sosial ini Yang kemudian mengangkat kita Dari derajat yang pernah terbuang Itu Apa ya Sebelum sampai ke wilayah itu Kan pasti Terpahannya dasyat gitu Iya sangat Sangat dasyat sekali Karena saya Ya pernah Merasakan Jatuh Paling bawah mungkin Sampai gak punya apa-apa Mungkin Itu titip balik saya Akhirnya ya Saya harus Bermanfaat Hidup saya Ya Mas Elim saya Dapat kata baru Apa itu Jadi Apa Kalau makan tuh Lautnya tuh ya Laper Kalau mau tidur itu ya Kasurnya tuh Ngantuk Ngantuk Kadang memang Kalau ngomongin Generasi saya Millenial Itu memang mungkin Banyak doktrinya Dari orang tua Yang memang Melihat bahwa Bahagianya hidup itu Dilihat dari rumahnya Segede apa Apa yang dia Tunggangi Kemudian Apa yang dia pakai Tingkat pendidikannya Setinggi apa Tapi ternyata Memang Kebahagiaan hidup itu Didapatkan Bukan hanya Dari titik itu Ada banyak orang Mungkin yang kita Tidak lihat adalah Ada Banyak orang yang Secara mata Itu kurang Tapi karena rasa Syukurnya Yang berlebih Sehingga orang itu Menjadi orang yang berlebih Ada orang yang kelihatannya Kaya dan berkecukupan Di segala hal Tapi karena rasa Syukurnya yang kurang Menjadi juga Berkekurangan Setiap hari Rasanya ada yang kurang Ada yang kurang Meluh aja kerjanya kan Benar mengeluh Hari ini Kayak gini Ini Pantes banget Untuk ditonton sama Temen-temen yang ada Di generasi Millenial Terutama Orientasi hidup itu Bukan cuma seberuang Tapi kebahagiaan Sejati ini Urib Kita ketemu lagi Di segmen Yang ketiga Ya segmen ketiga Pekan kelima puluh satu Bersama dengan Bukan hanya pelukis Bukan hanya pembatik Tapi kemudian Dia yang menyusun alam ini Dalam tanda kutip ya Bahwa hidupnya Tidak terpengaruh lagi Yang mengurusan-urusan Keduniawi Dan saya bayangin Kalau misalnya Hari ini Kita dipertemukan Sama 30 orang Begini Selesai keadaan di dunia ini Mungkin Covid Kita anggap sebagai Sebuah cerita belaka Bukan kenyataan Yang mengerikan Tapi lagi-lagi Hari ini Kita akan ngomongin Beberapa hal Yang menjadi kunci besar Bahwa Batik itu bisa dikerjakan Di rumah Kemudian efek cancer Luar biasa Yang dahulu Mungkin orang bayangin Bahwa industrialisasi Itu menyelamatkan kita Nah sekarang Urusan home Urusan rumah Yang menyelamatkan kita Nah karya apa saja Yang kemudian dibuat oleh Mas Guntur ini Dia punya buku Yang kemudian disusun oleh Teman-teman UNY kemarin Thank you orang-orang yang Mengapresiasi Orang-orang hebat Karena prestasi tanpa apresiasi Ini dengan sirna Kita sirna Karena penulis Yang ngulung adalah Pembaca yang baik Karena tukang karya yang baik Adalah orang yang melihat karya Orang lain tanpa sekali Menutup mata sebelahnya Nah kita lihat Mas Daril Ada buku apa yang Wah Mas Guntur tulis waktu itu Ini ada buku Kamus Batik Manding Siberkreasi itu Dari teman-teman UNY Laboratorium Pendidikan Sosiologi UNY Yang ini Juara satu Tingkat nasional Ya Untuk penulisan ini Dan Kalau kita ngomongin tentang Master piecing gitu Mas Guntur itu udah Membuat banyak sejarah Dari motif batik yang digunakan Mas Guntur tadi sempat bilang bahwa Kalau Hanya uang itu akan habis di Generasiku mungkin Generasinya Mas Guntur sendiri Tapi kalau karya batik Mungkin anak cucunya Masih bisa menikmati Bahkan buku ini pun Juga akan jadi sejarah Ketika nanti Orang tuh Mulai bingung bahwa Apa sih sejarahnya dulu Kampung Batik Manding Siberkreasi itu Seperti apa nih Mas Guntur Sudah mulai berpikir kesana Gak banyak orang yang berpikir seperti itu Dan kalau kita mau Mau apa ya namanya Narik ternyata Berkesinambungannya sangat relevan gitu Ketika anak muda itu Budayanya instan Kemudian Batik sekarang pun juga Masuk pada era industri Instan Instan Yang dikejar hanya kuantiti Dan harga murah Supaya Si batik ini Secepat-cepatnya Bisa dimakan oleh pasar gitu Iya Karena kalau kita ngomong batik Sebenarnya batik itu ya Dicanting pakai malam itu baru batik Kalau printing namanya bukan batik Iya Tapi apa ya Nah kain yang bermotif batik Kain yang bermotif batik Kain yang bermotif batik Ini salah satu hal yang Ya harus diingat Karena Banyak orang yang Akhirnya salah kaprah Ketika Pakai printing ini baru pakai batik Akhirnya itu kain yang bermotif batik Bukan kain yang dibatik Iya Karena esensinya batik pada malamnya itu Entah prosesnya mau dicanting Ataupun di Apa namanya Dikuas juga bisa Dikuas Dipecah Pecah Mas kontemporer ya Mas Guntur tuh Juga bikin produk kaos Batik kontemporer ya Yang Pakai sendok Pakai sendok itu Temen-temen yang penasaran Soal karya-karyanya Mas Guntur juga bisa dateng Langsung kesini Mas Guntur tuh open banget Bu wedangan disini Ngobrolin soal batik Mau juga Beli merchandise-nya Baik kain batiknya Yang bisa dijadikan kemeja Atau mungkin Pengen Tampil tetep Menjadi anak muda Tapi pakai batik beneran Kaos tapi di batik sama Ada juga merchandise-nya disini Nah Mas Guntur Ini kan tadi kita udah ngobrolin Segmen satu segmen dua tuh Kita udah ngobrolin Tentang bagaimana sejarahnya Terus Apa yang dikerjakan Dengan hari ini Untuk memberdayakan Banyak temen-temen Di desa-desa Di gunung gitu Nah Mas Guntur Masih ada gak sih Mas Planning-planning pendepannya Dari Mas Guntur sendiri Untuk dikerjakan di gunung gitu Kalau Planning Cita-cita saya Dari 140 desa itu Memilai motif khas Sendiri-sendiri Di masing-masing desa itu Jadi Itu bisa mengambil Kasana Kasana Iya Dan juga sebagai legacy ya Iya Karena Harimau meninggalkan Belak Nah Itu tadi yang dikemukan Mas Guntur bahwa Oh aku Kalau Secara komersial Mungkin aku sekarang kaya Tapi Di satu sisi Aku tidak meninggalkan apa-apa Nah ini dia Legasinya Mas Guntur Dengan karya-karya dia Dengan motif-motif yang dia ceritakan Dan dia punya harapan bahwa Di 140 desa Di gunung gitu 148 148 Itu muncul Masing-masing dengan Motif batiknya Masih Panjang perjalanan Iya 10 tahun saya baru dapat 15 desa Iya Berarti Berarti kita harus Nyari Guntur yang lain nih Untuk memenuhi kuota itu Iya kan Betul gak Nah mudah-mudahan ini dengan Dengan gunung gitu bisa apa Yang Pekan ke-51 Yang Kita Datang langsung Mas Guntur bisa menginspirasi Teman-teman Yang lebih muda Untuk menjadi Guntur yang lain Supaya kuota itu Pada aslinya nanti bisa Segera terpenuh Kalau 10 tahun dapat 14 15 15 15 Akan berapa tahun lagi Mas Belum tahu Tapi tidak akan berhenti kan Tidak akan berhenti Tidak akan berhenti Itu yang paling penting Konsistensi dan persistensi Itu penting banget Karena Kita tidak akan tahu Dimana perjalanan ini Garis finishnya Betul Belum tahu Iya kan Harus terus berjalan Dan terus berjuang tentu saja Mas Guntur ini juga Salah satu inisiatornya HNF Handayani Net Festival Yang tahun kemarin Dikilar di Sepanjang Jalan Kepek Iya Dengan menampilkan Potensi-potensi Keroncong Band-band keroncong lah Musik keroncong Di Gunung Kitul yang tadinya Belum terangkap Kemudian terangkap Nah Tahun ini mungkin ke pending Karena covid ini ya Tapi tahun depan Itu Sudah ada Secoran sedikit konser Gimana ya Mas Ini Yang pengen support Dalam bentuk Apapun Bisa Pengen jadi relawan Pengen jadi panitia Pengen ikut Juga meramaikan Atau punya Donatur Boleh pokoknya Gimana Mas Bocorannya Mas Ketika Banyak yang Ingin ikut Berkontribusi Dan terlibat Saya akan Sangat Bahagia Dan senang sekali Karena Ini Ini Hanya Apa ya Kerja cabai Gak ada hasilnya Karena Memang Konsep saya Hiburan Untuk rakyat Jadi Di situ Tidak ada Tempat duduk Untuk berjabat Kalau mau nonton Ya silahkan Gelusuh Mungkin duduk Mungkin jalan-jalan Karena kemarin Konsepnya kita bikin Tiga panggung Dengan Live Mural Dan Kulimer Kemarin Yang terlibat Kurang lebih 455 Wah Itu sebuah pencapaian 455 Dan bukan-cuma Keroncong Loh Juga Batik Ya Terutama Bison Show Batik Batik Batiknya Kemarin Itu Dari Disa-disa Kemarin Baru 12 desa Itu yang kita tampilkan Jangan dibilang baru dong 12 desa Itu banyak Kalau 2 desa Itu baru Dibuat desa Tapi 12 desa Itu bukan baru dong Sebuah pencapaian Next-nya Kemarin Sebenarnya Sudah Sudah mulai Sonding-sonding Sama temen-temen Dalang muda Gunung Hidul Mas Juwang Dan kawan-kawan itu Ternyata Ada banyak Anak-anak muda Betul sekali Mas Juwang itu Vokalis Underground Oh iya Tapi dia Dalang yang Dalang yang Luar biasa Dan salah satu Dalang muda itu Kemarin baru mendapat anugerah Apa Juara Apa Si Betrans ya Cuman aku gak tahu Kategorinya apa Tapi itu Sesuatu yang Menjanjikan banget Kalau nantinya Diangkat Dan diantar dalang-dalang muda itu Bahkan ada satu Seorang dalang perempuan Daring Lipan Iya Iya Nah itu Nah nanti gimana Kira-kira Akan memintasnya Misalnya Oh ini nih Sepanjang jalan nih Gua mau ngadain Pintas berapa dalang Misalnya Gitu gimana Teknik-tekniknya Kalau kemarin Angan-angan saya Saya tuh selalu kepengen Bikin yang Yang gak mungkin Saya bikin Ya Ya Limit Limitasinya Kadang orang bilang Saya itu Tokoy Bahasa Inggrisnya Sengora Umum gitu ya Iya Jadi Dari 30 dalang muda Saya pengen bikin Gebernya 30 meter Mainnya bareng Oh Dan Sama jadilan Kemarin sudah Sonding juga Ke grupnya Mas Keling Oh Mas Keling Kesan blues itu Saya suruh Minta Tolong Untuk mencoba Kolaborasi Jadilan tapi musiknya Di Dimax sama DJ Kemarin juga Sudah hubungi DJ dari Polandia Wow DJ dari Polandia Polandia itu Jauh banget Ya Tapi ternyata ya Kita harus Bersabar Bersabar Ya karena Pandemi ya Ada kuncian lagi Mas Sebelum kita Jadi teman-teman yang galang ini juga Sebenarnya punya akun YouTube baru Teman-teman Gunung Gidul Bisa Apa Boleh ke point dan subscribe Nama channelnya itu The Culture Boys The Culture Boys ya Di situ setiap kali Take Apa ya namanya Mereka juga Ngobrol-ngobrol santai gini Tapi Topiknya tentang sosial Disana ada Mas Randy yang belum pernah digunung Gidul Bisa Apa Ya Mas Randy Ya Apa namanya Yang bawa acara itu juga Ada Mas Randy Matriza ya Ya Ketua gym yang dulu pernah digunung Gidul Bisa Apa juga Jadi memang Gunung Gidul itu memang Keren Kolaborasi, tingkat kolaborasinya keren Yang tahun kemarin juga Itu salah satunya Barengan sama flash mob dari Kotamu Ya Yang ketuanya Mas Yohan Mas Yohan tadi mana Lalu latihan Lalu latihan Masyarakat Gunung Gidul Kalau Boleh dikatakan Non profit oriented Tapi Sejulurannya Sudah di keluarga Sejuluran Jangan lupa kemarin Kita juga menyaksikan Launching Para musisi muda Gunung Gidul Dari 7 grup Iya Dengan masing-masing rekaman Betul Dan di video kan Mas Dan itu Saya pikir Pencapaian banget Karena apa Itulah Sebuah Sebuah Apa namanya Semangat keluarga Dan kerukunan Seduluran Betul Salah satunya mungkin Karena ini tuh Tidak ada orang-orang yang Seperti Mas Guntur Yang mulai Mentransfer value Iya Ke anak-anak muda Mas Guntur Apa nih Kira-kira pesannya Untuk anak-anak muda Di Gunung Gidul Untuk semua teman-teman Yang di Gunung Gidul Apa ya Yang bisa memacu mereka Semangat mereka Kan harus tinggal nih Kita masih nyari Berapa Guntur lagi nih Banyak nih Iya kan Jadi kalau menurut saya Teruslah merawat Agar kau selalu cinta Kamu ngalamannya Merawat Apa saja Apa yang kamu tekuni Apa yang kamu sukai Rawatlah Agar kamu selalu cinta Kamu ngalamannya Asik Nah kita besok Mungkin nih Ada satu Momen di mana kita Juga akan ketemu Sama teman-teman The culture boys Gitu di satu frame Nanti kita agendarkan lah Kita memayang Bareng sama mereka lah Jangan sepenuh juga Keren itu Ya itu Keren itu Siap Di segmen terakhir ini Saya punya beberapa hal Yang harus kita sampaikan Pada teman-teman semuanya Bahwa Kalau kebahagiaan Dari materi Kemungkinan orang yang super kaya Tidak kemudian Tidak mampu membuka pintu rumahnya Karena hampir semakin kaya Kita semakin gak bisa Buka pintu rumah Semakin gak bisa pintu mobil Sampai dituntun kemana-mana Tasnya dibawain Dan segala macamnya Yang kemudian kita gak pernah paham Bahwa itu bukan kebahagiaan Dia merepotkan orang lain Iya Tapi kemudian hari ini Kita ketemukan beberapa hal Pilihan-pilihan Untuk tidak sama sekali Bercerita tentang ketenaran Kemudian tentang Bagaimana masuk ke ruang lebih dalam Bahwa pendampingan Bukan secara mendamping Mendarahi serius Bahwa sebenarnya Orang-orang hebat itu datang dari Bagaimana ketimpaan masalah Kemudian menyelesaikan masalahnya Yang ketiga teman-teman sekalian Ada pikiran yang Hari ini Runtuk semua Peradaban yang Kita miliki selama ini Bahwa orang yang sangat hebat sekalipun Dulunya gitu Ketemukan masalah Ketemukan istri Ketemukan rumah Sebagai tempat rindu Selesa Bahwa istri yang mendukung Anak-anak yang memahami Kemudian kehidupan Yang bisa dinikmati Dengan cara sederhana Dengan segala kesyukuran Betul Walaupun dengan Kemewahan Makna yang tidak mungkin Ditawar-tawar Dan yang jelas Mas gunung video bisa apa Seri ke-51 Gak mungkin sama sekali bisa sampai pencapaian hari ini Mas Guntur kita semuanya Tanpa kemudian kita mengapresiasi Urusan-urusan orang lain Jangan campur urusan orang lain Hai Seri 51 Kita akan ketemu 50.000 besok Mas Guntur terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati